Elang terbang di dataran luas jelit 13. Bab 13. Pertaruhan seorang pendeta Agung Xiaohang pun sama sekali tidak bereaksi, dia membalikan badan sambil menggantungkan kembali permadani itu di tempat semula, kemudian mengikuti kembali di belakang orang itu. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, seakan tak pernah terjadi suatu peristiwapun di sana. Biarpun penampilan Xiaohang tetap tenang, bukan berarti perasaannya bisa tenang, karena dia sudah melihat kalau orang itu adalah seorang jago liai, kemungkinan besar dia adalah musuh paling menakutkan pertama yang dijumpainya sejak memasuki wilayah Tibet, bahkan jauh lebih menakutkan daripada Witianbong. Biarpun golok milik Witianbong menakutkan, walaupun kecepatan geraknya sewaktu mencabut golok luar biasa kilatnya, namun sewaktu dia meloloskan senjatanya, sedikit banyak bahu kanannya tentu akan bergerak terlebih dahulu. Walaupun panahnya menakutkan, namun sebelum dia memiliki anak panahnya, tentu akan menarik dulu gendawanya. Sekalipun jago-jago paling liai dalam dunia persilatan, sesaat sebelum mereka lancarkan serangan yang paling mematikan, biasanya mereka akan melakukan gerak persiapan yang dapat terlihat dan terpentau orang lain. Namun orang ini sama sekali tak ada. Sewaktu melepaskan 26 jenis senjata rahasia yang mematikan, bukan saja kepalanya tidak berpaling, bahunya tidak bergerak, bahkan tangan pun tak nampak diayunkan. Persendian tulang lengannya maupun persendian tulang pergelangannya seakan dapat ditekuk dan digerakkan sekehendak hati, dapat muncul dari posisi yang sama sekali tak terduga oleh siapapun, menggunakan tenaga yang siapapun tak bisa mengerahkan, melancarkan serangan mematikan yang membuat orang lain sama sekali tidak menduganya. Langit bersih dan biru, di kejauhan sana tampak puncak berlapis salju muncul di balik langit yang bersih, mereka sudah meninggalkan jalan raya yang ramai dan memasuki daerah pinggiran yang sepi. Berdiri dari posisi di mana Xiaohang berdiri sekarang, ia tak dapat melihat orang lain, juga tak dapat mendengar sedikit suara pun. Satu-satunya orang yang dapat dilihat Xiaohang adalah orang yang berada di depannya, kini orang itu telah berhenti berjalan, membalikan badan, dan saling berhadapan muka dengannya. Saat itu dia sedang mengawasi Xiaohang dengan sepasang meta penuh rasa benci dan dendam yang mendalam. Terhadap seorang asing yang sama sekali tak dikenalnya, tidak seharusnya dia memperlihatkan sorot meta semacam ini. Aku bernama Bu Siong, tiba-tiba orang itu memperkenalkan namanya, Xiaohang belum pernah mendengar nama orang ini. Perkataan kedua yang di ucapkan, Bu Siong, lebih mengejutkan lagi. Aku datang mencarimu karena aku menginginkan kau mati katanya. Dia berbicara dengan logat hon yang sangat kaku, tapi kata mati yang di ucapkan dengan logat kaku itu justru kedengaran lebih bertenaga, lebih mengerikan hati, lebih menakutkan, dan lebih menandaskan kebulatan dekatnya. Xiaohang menghela nafas panjang, ujarnya, aku tahu, kau menghendaki aku mati, tadi hampir saja aku tewas oleh sambitan senjata rahasiamu. Kau adalah seorang jago pedang, sudah seharusnya memahami hal ini, kata Bu Siong. Pekerjaan seorang jago pedang adalah membunuh, yang penting bagaimana agar sasarannya mati, terserah ke apa yang akan digunakan lalu dengan ada yang semakin aneh lanjutnya. Kau adalah seorang jago pedang, setiap saat bisa membunuh orang, setiap saat pula dapat mati dibunuh orang. Setelah membunuh orang, kau tak pernah menyalahkan diri sendiri, maka bila kau terbunuh, jangan pula menyalahkan orang lain. Xiaohang tertawa getir. Dari mana kau tahu kalau aku adalah jago pedang? Aku tidak kenal kau, tapi pernah mendengar orang lain membicarakan tentang dirimu, kau adalah seorang jago pedang. Kenamaan dari daratan Tionggoan sikap Bu Siong amat serius, sama sekali tak bernada menyindir atau mengejek. Perlahan-lahan ujarnya lebih jauh, kau adalah jago pedang, pedang dari seorang jago pedang tak beda dengan tangan manusia. Tangan setiap orang seharusnya berada di tempatnya, begitu pula dengan pedang milik seorang jago pedang, seharusnya pedang itu selalu berada di tubuhmu, tapi kau tidak, pedang dari seorang jago pedang ibarat tangan dari seseorang. Biarpun perkataan Bu Siong susah dipahami, namun siapapun harus mengakui bahwa apa yang dia katakan memang benar dan sangat masuk akal. Yang kau latih adalah pedang, senjata yang kau gunakan untuk membunuh pun pedang, kata Bu Siong lebih jauh, aku tidak berlatih pedang, aku pun tidak membunuh menggunakan pedang, aku membunuh orang dengan menggunakan tanganku, dia mulai mengulurkan tangannya. Sewaktu tangannya dijulurkan, tangan itu masih sangat biasa dan umum, tiada sesuatu yang aneh, namun dalam waktu singkat telapak tangannya telah berubah menjadi merah membara, merah bagai cahaya matahari, merah bagaikan darah, merah bagaikan jelatan api. Perlahan-lahan Bu Siong berkata lebih jauh, aku masih memiliki tangan, sedang kau tidak memiliki pedang, karena itu aku tak akan mati, kau yang nakal mati belum pernah Siong Hang mendengar kata mati yang diucapkan begitu tajam, sadis, dan penuh perasaan dendam. Apakah hal ini dikarenakan dalam hati kecilnya telah muncul bayangan kematian? Mengapa dia ingin membunuh Siong Hang? Dia sendiri yang berniat membunuh Siong Hang ataukah orang lain yang mengirimnya ke sana? Dilihat dari kemampuan silat yang dimiliki serta penampilannya, dapat dipastikan dia bukanlah anak buah Witian Wong. Dia sendiri sama sekali tak pernah berjumpa Siong Hang, jadi tak mungkin mempunyai dendam kesumat atau perselisihan yang hanya bisa diselesaikan lewat kematian. Siong Hang tak habis mengerti, dia benar-benar tak dapat memahami semua persoalan itu. Tapi ada satu hal yang dapat dilihat olehnya. Kekuatan pukulan orang ini kuat dan sesat, sekalipun bukan termasuk ilmu sakti Mi Tiong Toa Jiu Eng, sudah pasti kemampuannya mirip dengan aliran pukulan itu. Tenaga pukulan ini dapat dipastikan tak mampu dihadapi Siong Hang hanya dengan mengandalkan pukulan tangan kosong. Sementara pedangnya tidak berada dalam tubuhnya, karena dia tak menyangka di tempat yang serba asing ini, dia membutuhkan pedang untuk menghadapi situasi sepelik ini. Lalu apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi pukulan telapak berdarah busung? Di tengah sorotan cahaya matahari yang menerangi seluruh jagad, tiba-tiba hawa pembunuhan menyelimuti seluruh angkasa. Di bawah bayang-bayang maut dan kematian, cahaya matahari pun terasa berubah jadi suram dan menggidikan. Selangkah demi selangkah busung berjalan menghampiri Siong Hang, langkah kakinya perlahan dan berat. Ada sejenis manusia, bila ia sudah mengambil keputusan untuk mulai melakukan gerakan, maka tak seorang pun di dunia ini yang dapat menghentikannya lagi. Tak disangkal busung termasuk manusia semacam ini. Dia telah mengambil keputusan, dia bertekad akan menghabisi nyewa Siong Hang di ujung pukulannya, bayangan gelap yang menyelimuti hatinya hanya bisa terusir dan buyar karena kematian. Selangkah demi selangkah Siong Hang bergerak mundur. Dia tak mampu menghadapi sepasang telapak tangan busung, karena itu tubuhnya hanya bisa mundur, mundur sampai tak dapat mundur lagi. Kini dia sudah mundur hingga tak dapat mundur lagi. Dia telah mundur hingga ke bawah sebatang pohon kering, pohon lapuk yang tumbang telah menghadang jalan mundurnya. Pohon tua, lapuk dan mati, begitu juga dengan manusia. Pada saat yang amat kritis itulah, tiba-tiba terlintas satu ingatan di dalam benaknya, sesaat menjelang tibanya mati dan hidup, tertadang merupakan saat pikiran manusia paling jeli dan tajam. Pedang hati. Tiba-tiba saja ia teringat perkataan Tokoji. Biarpun dalam genggamanmu terdapat pedang tajam yang mampu memutuskan bulu dan rambut, namun selama hatimu tiada pedang, maka pedang yang berada dalam genggamanmu tak lebih hanya sebilah pedang rongsok. Inilah teori ilmu pedang tingkat tinggi, bila teori ini diurai dengan menggunakan care line maka maknanya tetap akan sama. Biarpun dalam genggamanmu tak terdapat pedang, namun bila dalam hatimu terdapat pedang, biar sebuah besi rongsok pun sama saja dapat berubah menjadi senjata tajam yang mematikan. Dalam pada itu pihak lawan telah berjalan makin dekat. Tiba-tiba busuong mengeluarkan bunyi raungan singa yang rendah tapi berat. Mendadak pakaian yang dikenakan mulai bergoyang dan bergetar keras walau tidak terhembus angin. Dia telah mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya dan siap melancarkan gempuran yang mematikan. Kini telapak tangan darahnya. Telah melancarkan gempuran maha dasyat. Pada saat bersamaan tiba-tiba Xiaohang membalikan tangan mematahkan sebatang ranting kayu, perlahan-lahan ditusukan ke depan. Dalam sekejap ranting kayu itu sudah bukan ranting kayu biasa, ranting itu telah berubah menjadi sebilah pedang-sebilah pedang tajam yang dapat mencabut nyawa siapapun. Karena di dalam hati dia sudah tidak menganggap ranting kayu itu sebagai sebatang ranting, melainkan telah menganggapnya sebagai sebilah pedang, dan seluruh pikiran serta niatnya telah menganggap ranting itu sebagai pedang, seluruh tenaga dan kekuatan yang dimilikinya telah disalurkan ke atas pedang itu. Biarpun pedang itu tampak kosong dan maya, akan tetapi begitu pedang itu ditusukan ke depan, telapak tangan darah busiong segera tertusuk tembus hingga muncul lumbang luka yang besar. Menggunakan kesempatan itu, lagi-lagi tangannya menyerong ke samping sambil melepaskan sebuah tusukan lagi, kali ini pedangnya menusuk metu busiong. Dalam sekejap telapak tangan darah busiong telah tertancap menjadi satu dengan matanya, terpaku oleh tusukan batang ranting itu. Darah segar-segera berhamburan kemana-mana, tubuhnya roboh terkapar, roboh untuk tak bergerak lagi. Menanti ada angin berhembus, siau hang baru merasa pakaian yang dikenakannya telah basah kuyuk oleh keringat. Dia sendiri pun tidak menyangka kalau pedang itu memiliki daya kekuatan yang luar biasa, karena pedang itu bukan ditusuk menggunakan tangannya, melainkan ditusuk dengan menggunakan hati. Di saat pedang itu menusuk ke depan, pikiran, perasaan, tangan maupun tubuhnya telah terlebur jadi satu dengan pedang itu. Pada detik itulah seluruh tenaga murni yang dimilikinya telah disalurkan, pikiran dan tubuh telah menyatu, memanfaatkan peluang. Sesaat inilah dia melepaskan sebuah tusukan pedang yang pasti akan mencabut nyawa musuh, tusukan yang pasti menghasilkan kemenangan. Inilah inti sari pedang hati. Ternyata busiong belum mati. Tiba-tiba siau hang mendengar ia bergumam seorang diri, seolah sedang memanggil nama seseorang, Pofa. Pofa, perasaan siau hang mengejang keras, segera dia membungkukan badan, lalu mencengkeram baju busiong kuat-kuat, tanyanya, apakah Pofa yang mengirim kau untuk membunuhku? Suaranya berubah jadi sangat parau, benarkah begitu pandangan mati busiong mulai sayur dan kosong, kembali dia bergumam, dia minta aku membawamu pergi menjumpainya. Aku tak bisa membawamu untuk menemuinya, aku lebih suka mati, logak bicaranya memang kaku, namun kata-katanya sekarang jauh lebih susah dicerna, aku tak ingin kau mati, maka biarlah aku yang mati. Setelah aku mati, kau baru boleh pergi menjumpainya. Selama aku masih hidup, siapapun tak boleh merebutnya dari tanganku, siau hang segera mengendorkan cengkeramannya. Tiba-tiba saja dia menjadi paham, mengapa dalam hati busiong bisa muncul bayangan kegelapan, dia mulai sadar dari mana datangnya bayangan kegelapan itu, hanya cinta yang diperoleh dengan menahan penderitaan lah akan mewujudkan bayangan gelap yang begitu suram. Penderitaan yang sama, perasaan cinta yang sama, cinta yang sama mendalamnya, membuat siau hang secara tiba-tiba merasakan suatu kepedihan yang tak terlukiskan terhadap kehidupan manusia. Tiba-tiba busiong menghembuskan napasnya dalam-dalam dan berkata, aku sudah hampir mati, kau boleh pergi dameronta, menarik bajunya yang baru saja dikendorkan siau hang dan memperlihatkan pakaian kasanya yang berwarna kuning. Baru sekarang siau hang tahu lawannya ternyata adalah seorang pendeta. Dari lagak serta sikap orang lain yang menaruh begitu hormat terhadapnya, tak dapat disangka lagi orang ini adalah seorang lama yang berkedudukan sangat tinggi. Namun kenyataan dia seperti orang awam pada umumnya, relah mengorbankan nyawa demi seorang wanita. Dia bukan seorang wanita, dia seorang iblis wanita, tak seorang lelaki pun yang akan menampik kehadirannya. Siau hang merasakan hatinya amat sakit, jauh lebih sakit daripada tertusuk pedang. Kau minta aku datang ke mana dari balik asanya busiong mengeluarkan sebuah patung budak emas kecil seraya berkata, datanglah ke Istawa Potala, bawa serta budak pelindung tubuhku dan pergilah menjumpai Galun Lama, Galun atau Gapulun adalah nama jabatan penting dalam pemerintahan Tibet, katakan kepadanya kalau aku, aku telah mendapat kebebasan, inilah perkataan terakhir yang dia ucapkan. Bayangan hitam di dalam hatinya hanya bisa terbuyarkan karena kematian, seluruh kesiksaan batin serta penderitaannya pun baru terbebaskan setelah datangnya kematian. Tapi benarkah dia telah memperoleh kebebasan? Sewaktu kematian datang menjelang, benarkah perasaannya telah pulih kembali dalam ketenangan seperti di masa lampau? Tak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Dia telah meninggalkan pertanyaan itu untuk Siau Hang. Galun Lama menerima Siau Hang di dalam sebuah bilik yang gelap di tengah istana Potala yang indah dan megah. Di dalam kebudayaan keagamaan yang tua dan penuh misteri ini, seorang Galun Lama bukan saja merupakan seorang pendeta tinggi yang sangat menguasai ilmu agama Buddha, dia pun seorang pejabat tinggi yang mengatur pemerintahan serta kesejahteraan rakyat. Banyak, kedudukannya begitu tinggi dan terhormat hanya terpaut setingkat bila dibandingkan dalai lama. Biarpun posisinya sangat terhormat dan tinggi, namun orangnya justru seperti bilik tempat tinggalnya, begitu tua, rentan, gelap, dan diselimuti hawa sesat. Siau Hang sama sekali tak mengira dia dapat menjumpainya dengan begitu mudah, terlebih tak menyangka dia ternyata adalah orang semacam ini dia duduk bersilah di atas sebuah ranjang tua yang sudah jelek bentuknya, menerima patung Buddha emas yang disodorkan Siau Hang tanpa bicara dan mendengarkan maksud kedatangan pemuda itu tanpa komentar, raut muka kurusnya yang penuh keriput selalu menunjukkan sikap seolah dia sedang berpikir sangat dalam, seolah sama sekali tak ada perasaan, karena pikirannya sudah tak dapat menggerakkan perasaannya lagi. Aku memahami maksud kedatanganmu, tanpa menanti Siau Hang berkata, galun lama berbicara, aku tahu, penderitaan yang dialami Bu Song hanya bisa dilepas dengan kematian, suaranya lemah dan sangat lamban, ia berbicara menggunakan dialek bahasa Hang yang lancar dan tepat, Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, benarkah kau yang telah membunuhnya benar? Siau Hang mengakui, aku terpaksa harus membunuh karena saat itu tiada pilihan lain bagiku, bila dia tak mati maka akulah yang bakal mati, aku percaya karena aku dapat melihat kau adalah seorang yang jujur, galun lama manggut-manggut, kau masih sangat muda, tentu saja tak ingin cepat mati, dengan matanya yang berwarna abu-abu, ditatapnya Siau Hang sekejap. Kemudian melanjutkan, oleh karena itu, kau tidak seharusnya datang kemari, kenapa tak tahan Siau Hang bertanya? Tahukah kau mengapa Bu Song minta kau datang mencariku? Dia minta aku datang bertebu Pufa, keliru besar, tukas galun lama hambar, peraturan yang berlaku dalam agama kami jauh berbeda dengan aturan yang berlaku di daratan Tionggoan, kami tidak pantang membunuh, karena kalau tidak membunuh, kami tak dapat menaklukan iblis. Kera kami menghadapi siluman iblis seperti kera kami menghadapi musuh besar atau murid pengkhianat. Sebuah kera yang sama, kera apa dengan metu membayar meta, dengan gigi membayar gigi sikap galun lama masih tetap amat tenang, kami percaya inilah kera yang paling tepat, sejak zaman dulu hingga sekarang hanya ada kera ini saja, setelah berhenti sejenak, perlahan-lahan tambahnya, maka dari itu sekarang kau seharusnya sudah mengerti, Bu Song minta kau datang kemari tak lain karena dia tahu aku pasti akan membunuhmu untuk membalaskan dendam sakit hatinya, Siau Hang terbungkam dalam seribu bahasa. Tiba-tiba dia memahami satu hal, baik dalam keadaan hidup maupun berada dalam keadaan mati, Bu Song tak rela membiarkan dia pergi menjumpai Pofa. Galun lama masih tetap menaktapnya, sorot meta pendek tatua itu tetap lembut dan hangat. Namun tiba-tiba saja dia mengucapkan sepatah kata yang jauh lebih tajam daripada metu golok. Mendadak tanyanya kepada Siau Hang, Percayakah kau, dalam sekali ayunan tangan aku dapat membunuhmu Siau Hang menampik untuk menjawab dia tidak percaya, akan tetapi dia sudah terlalu banyak menjumpai kejadian yang tak masuk akal. Di negeri asing yang penuh misteri, di dalam istana yang megah dan penuh rahasia, berhadapan dengan seorang pendekat sakti yang misterius. Ada banyak persoalan yang sebelumnya tak mungkin dia percaya, tapi sekarang mau tak mau harus mempercayainya. Terdengar Galun lama kembali berkata, di atas dinding ada pedang, ambillah Siau Hang berpaling, dia lihat di atas dinding tergantung sebilah pedang kuno yang sudah lama dan dilapisi sarang laba-laba. Dia telah melolos pedang itu. Sebilah pedang kuno dan aneh bentuknya, senjata yang berat dengan gagang terbuat dari tembaga, sarung pedang bersulamkan benang hijau, sekilas tak mirip sebilah senjata tajam. Mengapa kau tidak melolosnya Galun lama bertanya? Siau Hang segera mencabut pedang itu. Tampaknya tubuh pedang sudah melekat pada sarungnya karena karat, pertama kali mencabut ternyata ia gagal melolosnya, baru pada kali kedua ia berhasil melolos senjata itu dari sarungnya. Kering, diiringi suara dengungan nyaring, pedang itu tercabut dari sarungnya, dalam waktu singkat hawa pedang yang dingin memancar ke seluruh ruangan, begitu dingin membuat alis matu galun lama pun ikut berubah jadi hijau. Pedang bagus tak tahan Siau Hang berseru memuji, memang sebilah pedang bagus, sahut galun lama, kau mampu membunuh busiung berarti paling tidak sudah 10 tahun lebih berlatih pedang, seharusnya dapat kau kenali pedang apakah ini, pedang ini memang sebilah pedang yang sangat aneh. Kalau pada mulanya senjata itu terasa sangat berat, maka setelah dilolos dari sarung dan tergenggam di tangan, mendadak pedang itu seakan-akan berubah jadi sangat ringan, metu senjata yang semula berwarna coklat bagaikan batang pohon Siong kini justru memancarkan cahaya berwarna kehijauan, seperti daun Siong yang hijau pupus. Bukankah pedang ini adalah pedang pribadi Chi Siong Chu, jago lihai zaman Cun Chiw Kanko tanya Siau Hang menyelidik. Benar, pedang ini adalah Chi Siong, galun lama manggut-manggut, walaupun tidak termasuk dalam deretan tujuh pedang tersohor, namun hal ini disebabkan kebanyakan orang mengira senjata ini sudah lama terpendam di dalam tanah. Konon pedang Chi Siong memiliki warna merah darah bagaikan kahaya matahari senja, mengapa sekarang berubah jadi hijau? Karena senjata ini sudah 19 tahun tak pernah menghirup darah manusia, setelah berhenti sejenak, kembali pendepak itu melanjutkan, senjata tajam yang seringkali membunuh orang, bila sudah banyak tahun tidak menghirup darah manusia, maka bukan saja cahayanya akan berubah warna bahkan lambat laun akan kehilangan sinar ketajamannya. Bahkan lama-kelamaan akan berubah menjadi besi rongsokan, apakah sekarang sudah saatnya pedang itu menghirup darah manusia tanya Siau Hang? Benar, menghirup dah siapa tanya Siau Hang sambil menggenggam kencang gagang pedangnya. Darahku. Kalau Huco bisa mengorbankan tubuhnya untuk memerimakan burung elang demi senjata mestika ini, kenapa pula aku tak boleh meninggalkan tubuh kasarku yang bau ini suara maupun sikapnya sama sekali tak berubah, ia masih tampak begitu lemah lembut dan tenang. Kau ingin aku menggunakan pedang ini untuk membunuhmu tanya Siau Hang kembali menggendorkan genggamannya. Benar, bukankah kau yang berniat membunuhku? Kenapa sekarang minta aku yang membunuhmu? Aku sudah terlalu tua, sudah lama memandang hambar masalah mati hidup. Bila aku membunuhmu, tak nanti aku akan sedih karena kematianmu. Seandainya kau yang membunuhku, aku pun tak akan menyalahkan dirimu, tampaknya dibalik perkataannya itu terkandung maksud yang sangat mendalam. Oleh sebab itu tak ada salahnya aku mencoba membunuhmu dan kau pun mencoba membunuhku, jadi maksudmu, bila aku mampu membunuhmu, bunuhlah sebisanya, kalau tak berhasil berarti aku akan mati di tanganmu kembali. Siau Hang bertanya Galun Lama tidak menjawab, pertanyaan semacam ini memang tak perlu dijawab. Sekali lagi Siau Hang menggendang pedangnya kuat-kuat. Tiba-tiba Galun Lama menghela nafas, gumamnya, kalau kesempatan emas berlalu, selamanya tak akan kembali lagi, bila ingin berbalik arah, kau harus membayar mahal, habis berkata, kembali ia pejamkan matanya, melihat Siau Hang sekejap pun tidak. Namun bagi Siau Hang, mau tak mau dia harus mengawasi ketat pendekta tua itu. Dia memang seorang kakek tua, memang sudah tidak memikirkan mati hidup di dalam hati. Bagainya kematian sudah bukan sesuatu yang tragis, karena di dunia sudah tiada masalah yang dapat mencelakainya, bahkan kematian sekalipun. Perlahan-lahan Siau Hang menghembuskan napas panjang, lalu sebuah tusukan dilontarkan. Tusukan ini langsung tertuju ke arah hulu hatinya. Siau Hang yakin dan percaya bahwa serangannya selalu tepat sasaran, sasaran yang ditusuk pun merupakan bagian tubuh yang dalam waktu singkat dapat mengakhiri hidupnya, dia tak ingin pendeta agung ini menderita siksaan dan penderitaan menjelang ajalnya tiba. Siapa sangka tusukan pedangnya ternyata menusuk tempat kosong. Padahal dengan sangat jelas ia melihat galun lama duduk tenang di tempat itu, jelas tak mungkin bisa menghindarkan diri dari tusukan pedangnya itu. Apa mau dikata ternyata tusukan pedangnya mengenai sasaran kosong? Galun lama memang sama sekali tak bergerak, sedikit pun tidak bergeser dari posisinya. Ia masih tetap duduk di tempat semula, sepasang kakinya masih bersilah di atas ranjang, wajahnya masih diliputi bayangan gelap, sepasang matanya pun masih terpejam rapat. Tapi pada saat mata pedang menusuk datang itulah mendadak posisi jantungnya bergeser ke samping. Seluruh badannya sama sekali tak bergerak, hanya bagian itu saja yang tiba-tiba bergeser. Dalam waktu yang amat singkat itulah bagian tubuhnya itu seakan-akan berpisah secara tiba-tiba dari tubuhnya. Meta pedang itu hanya selisih setengah inci dari letak jantung di tubuhnya, namun setengah inci itu justru seakan terpisah sangat jauh, begitu jauh seperti langit dan bumi, seperti mati dan hidup, walaupun hanya setengah inci namun lebih jauh dari ribuan li, seperti melihat puncak bukit di balik awan. Begitu tusukan pedangnya mengenai sasaran kosong, perasaan siau hang pun seakan secara tiba-tiba menginjak tempat kosong, seperti terjerumus ke dalam jurang yang ratusan kaki dalamnya. Dalam pada itu galun lama telah menggerakkan tangannya, dengan ibu jari menekan jari tengah, dia sentil meta pedang itu perlahan. Kering, diiringi dentingan nyaring, tampak bunga api memercik keempat penjuru siau hang segera merasakan pergelangan tangannya bergetar sangat keras, tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dan duuk, menancap di atap ruangan. Dari atap ruangan segera berhamburan debu dan pasir yang menghantam tubuhnya, pemuda itu merasakan setiap debu yang menimpa kulitnya seakan martil besi yang menghantam tubuhnya. Begitu keras dan kuat hantaman itu membuat tubuhnya sama sekali tak mampu bergerak. Akhirnya galun lama membuka matu dan menatap wajah anak muda itu, sorot matanya masih tetap begitu hangat, begitu gelap. Kembali dia bertanya kepada siau hang, sekarang apakah kau sudah percaya jika dalam sekali gerakan aku dapat membunuhmu siau hang sudah tak bisa untuk tidak percaya. Dia telah menemukan bahwa pendekta tua yang lemah ini justru merupakan jago paling tangguh yang pernah dijumpai sepanjang hidupnya, bukan saja dapat mengendalikan kekuatan inti yang dimiliki sekehendak hati, bahkan setiap inti otot tubuhnya, setiap bagian ruas badannya dapat dikendalikan dan diubah sekehendak hati. Bahkan siau hang sendiri pun tidak tahu dirinya telah dikalahkan oleh jenis ilmu, ilmu silat seperti apa? Rakyat yang penuh misteri, agama yang penuh misteri, ilmu silat yang penuh misteri, apalagi yang bisa dikatakan siau hang? Dia hanya bisa bertanya, Mengapa kau membunuhku? Tidak ternyata jawaban yang diberikan galun lama sama misteriusnya dengan ilmu silat yang dimilikinya. Karena aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu, jawab galun lama tenang, Kedatanganmu bukan untuk menjenguk perempuan itu, kau datang untuk membunuhnya, dari mana kau tahu karena kau membawa hawa napsu membunuh, hanya orang yang telah bertekad akan membunuh orang baru memiliki hawa pembunuhan semacam ini, meskipun kau sendiri tidak melihatnya, namun sejak kau melangkah masuk ke dalam ruangan ini, aku telah merasakannya, siau hang tak dapat buka suara lagi. Dia benar-benar dibuat terkejut, terperangah oleh kenyataan yang dihadapi. Galun lama kembali berkata, Aku tidak membunuhmu karena aku ingin kau pergi membunuhnya, tiba-tiba suaranya berubah sangat berat dan dalam, hanya dengan kematiannya kau baru bisa hidup. Hanya dengan kematiannya, kematianmu siang baru punya nilai, dari sorot matanya yang tua tiba-tiba memancar sinar tajam yang menggidikan, dengan suara keras bagai auman singa terusnya, cabut pedangmu, gunakan pedang ini untuk membunuhnya. Gunakan darah perempuan iblis itu untuk memberi minum pedang yang telah dahaga itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, kau harus ingat baik-baik, bila kesempatan emas yang kau jumpai kali ini dilewatkan begitu saja, maka selamanya kau akan hidup tersiksa di dalam neraka, terjerumus untuk tidak bangkit lagi, jelas perkataan ini bukan sebuah permintaan, juga bukan sebuah perintah. Tapi sebuah pertaruhan. Pertaruhan dari seorang pendeta agung. Kau baru bisa hidup bila berhasil membunuhnya, kalau tidak, sekalipun tetap hidup, keadaanmu tak jauh berbeda dengan mati. Ternyata pendeta agung yang penuh misteri ini bukan saja dapat melihat hawa pembunuhan yang dipancarkan Xiao Hong, dia pun dapat menembus suara hatinya. Oleh karena itulah dia mengajak Xiao Hong bertaruh, hanya seorang pendeta agung yang dapat menetapkan pertaruhan semacam ini. Hal ini pun merupakan niat baik seorang pendeta agung, niat baiknya untuk melenyapkan kejahatan. Benarkah Xiao Hong bertekad akan pergi membunuh Pofa? Tegakah diaturun tangan? Xiao Hong memang telah bertekad bulat akan menghabisi nyawa Pofa. Toko Chi maupun Bu Syong bukan orang yang pandai bicara bohong, perkataan yang mereka ucapkan pasti tak bohong atau dibuat-buat. Mereka telah membuktikan perempuan macam apakah Pofa itu, Xiao Hong mau tak mau harus mempercayainya, oleh sebab itu dia tak boleh membiarkan perempuan itu hidup lebih lanjut, kalau tidak, entah berapa banyak lelaki yang bakal musnah di tangannya. Kini dia telah berhadapan dengan Pofa. Pedang sudah berada dalam genggamannya, ujung pedang sudah tinggal beberapa inci di atas jantungnya, asal dia dorong pedang itu ke depan, maka seluruh masalah, seluruh penderitaan, baik cinta, benci, budi maupun dendam akan berakhir. Sekalipun dia masih sukar melupakan, namun dengan berjalannya seng waktu, semua kenangan lambat laun akan semakin tawar dan hambar, setawar awan di angkasa, buyar dan lenyap ketika terhembus angin. Tapi sayang tusukan pedangnya justru tak mampu dilanjutkan. Matahari makin condong ke langit barat. Pofa seperti pendeta agung misterius itu, dengan tenang duduk di balik bayangan kegelapan. Ketika ia melihat Xiao Hong berjalan masuk ke dalam ruangan, melihat tangannya menggenggam pedang, dengan cepat dia sudah dapat menebak maksud kedatangannya. Walaupun hawa pembunuhan tiada suara, tiada bayangan, tiada wujud, namun tak mungkin bisa disembunyikan. Bila dia masih ingin membantah atau mencari alasan, masih ingin menggunakan gerak-geriknya yang lemah lembut untuk membangkitkan rasa cinta Xiao Hong di masa lampau, tusukan pedang pemuda itu pasti sudah dihujamkan ke dadanya sedari tadi. Andai kata dia menubruk ke dalam pelukan Xiao Hong begitu bertemu dengannya, lalu menunjukkan wajah riang, Xiao Hong pun pasti telah membunuhnya. Namun dia tidak berbuat begitu. Ia hanya duduk di sana dengan tenang, menatap Xiao Hong lekat-lekat, sampai lama kemudian ia baru menghelana pas raya berkata, tak ku sangka ternyata kau belum mati, inilah perkataan jujurnya yang pertama. Aku minta Bu Siung pergi mencarimu, bukan karena ingin dia mengajakmu menengok aku, tapi ingin dia mencabut nyawamu. Xiao Hong tetap membungkam, menunggunya berkata lebih jauh. Biarpun kata jujur sangat melukai hati, namun tidak semenderita dan tersiksa seperti waktu dibohongi orang. Aku tahu Bu Siung pasti tak akan membiarkan kau datang menjumpai aku, pasti akan membunuhmu, kata Pufa, bila dia tak mampu membunuhmu, berarti dia pasti mati di tanganmu, kemudian dengan hambar dia melanjutkan, setelah dia mati, kau pasti akan kemari dan galun lama pasti akan membunuhmu untuk membalas dendam kematiannya, karena hubungan mereka berdua lebih akrab daripada hubungan seorang ayah dengan anaknya, ini pun ucapan yang sejujurnya. Dia telah memperhitungkan setiap kemungkinan secara cermat, sebetulnya rencananya bakal membuahkan hasil sukses. Setelah menghela nafas panjang, Pufa berkata lebih lanjut, sekarang aku baru tahu, ternyata perhitunganku masih ada sedikit kesalahan. Rupanya galun lama jauh lebih cermat, jauh lebih liai daripada apa yang kubayangkan, ternyata dia dapat menembusi maksud hatiku, kemudian ia memberi penjelasan lebih jauh, biasanya dia tak pernah peduli urusanku dengan Bu Siong, maka aku baru kelewat memandang enteng dirinya, sekarang aku baru tahu, ternyata selama ini dia selalu mendendam dan membenci aku, ia lebih suka membebaskan kau daripada membiarkan harapanku terwujud. Lama sekali siyao hang termenung, kemudian ia baru bertanya, mengapa kau beritahukan semua persoalan ini kepadaku karena aku tak ingin membohongimu lagi, tiba-tiba terbias nada sendu di balik ucapannya. Kau pun tak usah bertanya lagi kepadaku, apakah aku sungguh-sungguh atau berbohong kepadamu, karena kau adalah musuhku, aku hanya ingin membunuhmu, siyao hang masih ingat dia pernah mengatakan hal yang sama di masa lalu. Hubungan mereka memang sudah tak ada pilihan lain lagi, hubungan antara musuh dan sahabat, kalau bukan teman berarti musuh, kalau bukan kau yang mati berarti akulah yang mati. Oleh sebab itu setiap saat kau boleh membunuhku, aku tak berakal menyalahkan kau, kembali pofa berkata. Siyao hang merasa tak tega untuk turun tangan. Bukannya tak tega, pada hakikatnya dia tak mampu turun tangan. Karena pada hakikatnya dia sendiri pun tak tahu, dalam peristiwa ini siapa berada di pihak benar dan siapa salah. Bila poeng benar-benar adalah begal kucing dan bila pofa melakukan semuanya itu karena dia bertugas untuk menangkap seng perampok, apakah apa yang telah dia lakukan itu salah? Demi tercapainya tujuan, bukankah poeng pun sama saja pernah menghalalkan segala care, Toko Chi adalah seorang jago pedang, jago pedang tidak pernah mempunyai perasaan, Bu Siong pun sudah menjadi pendeta, tidak sepantasnya ia terlibat dalam kasus cinta, kalau sampai mereka berdua bisa ditipu perempuan ini habis-habisan, maka kejadian ini hanya bisa dibilang merupakan kesalahan mereka sendiri, mencari penyakit buat diri sendiri. Xiao Hang tidak membayangkan tentang dirinya. Setiap kali berada dalam situasi antara hidup dan mati, benar dan salah, seringkali dia melupakan diri sendiri.